Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dimanapun anda berada semoga berbahagia Senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan, jasmani dan rohani insyaallah Saudara video kali ini kita akan membahas Nur Muhammad Kita akan membahas Nur Muhammad Apa dan siapa itu Nur Muhammad yang sebenarnya Inilah puncak segala ilmu Tauhid Sehingga mencapai ma'rapatullah yang sejati Tauhid adalah puncak Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Kesatuan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang ada kecuali Allah Kita akan mulai membahas dari awal Sebelum ada sesuatu Belum ada langit dan bumi Belum ada surga dan neraka Tuhan ada di dalam ketiadaan Artinya ada di dalam kosong Belum bernama Allah Dan belum disebut Tuhan Sebab belum ada hamba Saudara Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Ingin dikenal Lalu Dia melihat ke atas Melihat ke bawah Melihat ke redang kanan Tidak ada siapa-siapa Sehingga dia menyebut dirinya Kuntuh kansan mahvian Kata Allah Aku adalah perbendaraan Yang tersembunyi Subhanallah Karena Allah ingin dikenal Lalu dia menciptakan mahluk Dia menciptakan mahluk Dari dirinya sendiri Yaitu zatnya Yang disebut juga Nurullah Kemudian mahluk itu Disebut Rahasianya Al-insanu sirri wa nasirruhu Saudara Kalau kita mau memahami Cobalah perhatikan Ketika Allah Menciptakan mahluk Dari dirinya sendiri Dari dirinya sendiri Artinya Makhluk itu Menyembah kepada Allah Bisa dikatakan bahwa Dia lah Yang menyembah dirinya sendiri Dia lah Mengenal dirinya sendiri Subhanallah Saudara dimanapun anda berada Ketika Tuhan itu Ketika Tuhan itu Menciptakan mahluk Dia cuma berkata Ah Maka terjadilah Titik Yang disebut Ahmad Ya Ahmad Titik itulah Yang disebut Ahmad Jadi Saudaraku Perkataan Allah yang pertama Perkataan Allah Yang pertama kali Adalah Ah Maka disebutlah Ah itu Sikr Rahasia Saudara Setelah titik itu Menetes Ke bawah Lalu titik itu Disebut Nur Muhammad Nur Muhammad Nah Nur Muhammad inilah Yang kita mau bongkar Di video kali ini Siapa Sebenarnya Nur Muhammad Saudara Ketahuilah Bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu Tidak ada Sekali lagi Sesungguhnya Nur Muhammad itu Tidak ada Nur Muhammad Hanyalah Penyamaran Penyamaran dari Nurullah Jadi kita Jangan salah faham Dengan Bahasa lain Hanya untuk Pengalihan Saudara Jika ingin Memperhatikan Sebagaimana Ditegaskan Dalam ilmu Tauhid Tauhid Adalah Puncak Kesatuan Dengan Allah Keesahan Allah Tidak ada Yang ada Kecuali Tidak ada Yang ada Kecuali Allah Sekali lagi Saya tegaskan Bahawa Nur Muhammad itu Hanyalah Pengalihan Penyamaran Seperti kita Ketahui Di atas Bahawa ketika Allah ingin Dikenal Lalu dia Menciptakan Mahluk Dari saatnya Atau Dari dirinya sendiri Yang disebut Nurullah Pertanyaannya Kenapa Tiba-tiba Ada muncul Menuruh Nur Muhammad Kenapa Tiba-tiba Ada muncul Nur Muhammad Sebenarnya Allah Yang menyamar Nur Muhammad Sekali lagi Saya tegaskan Bahawa Nur Muhammad Hanyalah Pengalihan Dan Tegasnya Allah Yang menyamar Nur Muhammad Sallallahu Aduh Dalam Al-Quran Dijelaskan Surat An-Nur Ayat Tiga Lima Allah Sudara Dimanapun Anda Berada Allah itu Yang Maha Biksa Dia bisa Menyamar Apa saja Yang Dia Kehendaki Tetapi Meskipun Allah Menyamar Dengan Kekasih 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 Yang sempurna Pengenalan Demikian Sudara video kali ini Semoga Video ini Menjadi renungan Apa yang Sebenarnya Terjadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh